Intro Pengurus baru PSSI Cianjur berencana akan melakukan seleksi guna mencari bibit unggul para pesepak bola di tingkat desa yang akan dikumpulkan dalam satu klub yakni Cianjur FC PSSI sendiri meyakini bahwa banyak bibit unggul yang ada di Kabupaten Cianjur Ketua PSSI yang baru dilantik Iatnya Supriatna menuturkan Iatnya akan segera melakukan seleksi di setiap desa yang nantinya akan disaring kembali untuk masuk ke tim Cianjur FC Usai perantikan Ketua Koni dan Pengurus PSSI Kabupaten Cianjur di awal gedung Koni Cianjur pada Sabtu tanggal 24 November 2018 yang menuturkan bahwa pihak optimis Cianjur FC ini nantinya akan membawa harum nama Kabupaten Cianjur khususnya di bidang sepak bola Kita mungkin dari kami dari Basesi akan mencari bibit-bibit ke setiap desa, sepertinya Cianjur dan mengadakan seleksi menghidupan kembali Cianjur atas nama klub baru lah Cianjur FC mungkin berdepannya Sementara Ketua Ulum Asosiasi Provinsi Asprev PSSI Jawa Barat Tommy Apriantono menyambut baik ke pengurusan PSSI Kabupaten Cianjur yang baru dirantik Hadirnya pengurus PSSI yang baru dirantik bisa merubah dan memperbaiki manajemen sepak bola di Kabupaten Cianjur Tommy juga mengharapkan ke pengurusan baru ini bisa bersinergi dengan berbagai pihak sehingga manajemen ke pengurusan PSSI ke depan bisa lebih baik lagi Ya mudah-mudahan dengan terpilihnya yang baru bisa lebih baik lagi ke depan Ya mudah-mudahan bisa muncul banyak pemain yang bagus ya karena daerah Cianjur selatan saya pikir itu punya makat yang bagus nanti dan punya lahan latihan yang besar lagi Nah sebetulnya kalau anggaran itu tergantung masing-masing ketua nanti bagaimana bisa bergerak sama dengan pemerintah daerah karena itu tidak mungkin ya sepak bola itu mudah-mudahan besar ya mudah-mudahan bayangan karena orang pemerintah daerah bisa lebih baik lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati